Gubernur Al-Haris berikan 80 bantuan Domi Sake kepada UMKM yang terdiri dari emak-emak, wira usaha pemula dan kalangan milenial dalam kecamatan Sarolangun. Bantuan tersebut dimaksudkan agar dapat membantu para pelaku UMKM di Sarolangun. Bertompat di ruang aula di Skoperinda Kabupaten Sarolangun, Gubernur Al-Haris disambut PJ Bupati Hendrizal dalam pemberian bantuan Domi Sake dalam bentuk UMKM. Hendrizal menjelaskan, warga miskin di Kabupaten Sarolangun terdata sebanyak 4.425 kepala keluarga. Namun penerima bantuan Domi Sake UMKM saat ini hanya sebanyak 80 orang yang nantinya dapat digunakan untuk peningkatan pelaku usaha UMKM di kecamatan Sarolangun. Ternyata itu memperkati tak hanya kemiskinan SP itu sebanyak 4.425. Artinya, yang diberikan bantuan Domi Sake dalam pemberian bantuan Domi Sake dalam pemberian bantuan Domi Sake dalam pemberian bantuan Domi Sake. Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dalam bentuk kartu yang didalamnya berisikan uang sejumlah 10 juta rupiah. Al-Haris menjelaskan bahwa pemberian bantuan ini dalam rangka meningkatkan UMKM, penyerapan tenaga kerja, dan membantu pelaku usaha yang dilakukan oleh program Keluarga Harapan. Jumlah bantuan modal diberikan langsung ke rekening. Dengan besaran, mak-mak diberikan modal sebesar 10 juta rupiah, milenial diberikan modal sebesar 20 juta rupiah, dan wira usaha pemula diberikan modal sebesar 10 juta rupiah. Dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 80 UMKM, terdiri dari 36 pelaku usaha PKH dan non-PKH sebanyak 44 pelaku usaha. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.